Dan boleh dikatakan semacam tentara-tentara gereja dalam bidang komunikasi gitu ya. Dan kita perlu itu, bukan hanya bahwa senjata yang mematikan tetapi senjata yang menghidupkan. Tahun ini Paroki Santa Maria Fatima Sentul Siti menjadi tempat pelatihan para pegiat Komsos Sekusupan Bogor. Pelatihan berlangsung selama satu setengah hari. Pelatihan pertama bertempat di Rumah Pelangi Babakan Madang. Dan pada hari kedua dilanjutkan dengan Perayan Ekaristi dalam rangka Hari Komunikasi Dunia ke-57 di Geraha Bina Himonora Sentul Siti. Pelatihan ini diinisiasi oleh Komsos Sekusupan Bogor bekerjasama dengan Komsos KWI. Komsos KWI mendatangkan seorang guru yang sangat mumpuni, yaitu Romo Murti dari Puskat, Yogyakarta. Pelatihan yang mendasarkan fakta tidak terlalu ekstrim, misalnya kita bercerita tentang Romo Paroki yang biasa misah di tempat ini. Karena ini membuat filmnya pas tidak misah, padahal kita hanya punya waktu syuting saat ini, yaudah kita peragakan. Jadi supaya demi gambarnya bagus, selalu Romo Paroki memperagakan sedang misah di tempat ini. Amat penting, kalaupun kontennya bagus, dan saya kira ajaran gereja kita itu menjawab tantangan-tantangan zaman, menjawab juga terinduan manusia sepanjang zaman, cuma mungkin bagaimana mengkomunikasikan nilai-nilai Injili yang diyakini oleh gereja itu sebagai satu arahan untuk kehidupan manusia sepanjang zaman, itu memang penting cara mengkomunikasikannya. Dan saya kira dalam hal ini peran media komunikasi serana-serana yang ada sekarang itu amat penting. Sehingga konten yang penting untuk manusia itu bisa disebarkan kemana-mana. Dan juga mungkin bisa menjangkau orang-orang yang pada zaman kini membutuhkan atau mau mengetahuinya dengan serana-serana yang ada sekarang ini. Jadi mungkin tidak hanya cukup dengan menulis surat gembala misalnya oleh para Bapak Uskup, atau dari hasil-hasil sinode misalnya, mungkin melalui tulisan-tulisan, tapi kan sekarang bisa melalui macam-macam hal. Katanya yang paling laris sekarang ini TikTok misalnya. Ini saya senang dari BNV ini, dari katedral mereka biasa buat TikTok. Ya lumayan lah ya. Dan saya kira itu juga bagus kalau kita sekalian juga berusaha menyampaikan ajaran gereja kita kepada masyarakat puas. Itu yang pertama. Jadi terima kasih untuk kesedihan kalian. Kalian boleh dikatakan semacam tentara-tentaranya gereja dalam tidak komunikasi gitu ya. Dan kita perlu itu. Bukan hanya bahwa senjata yang mematikan tetapi senjata yang menghidupkan. Terutama untuk orang-orang muda, generasi, apa namanya ya? Generasi. Genial. Genial kah? Generasi Z. Apalagi kan Indonesia ini ya menjelang 2045 memang itu punya kekayaan. Bonus demografi manusia yang produktif. Sehingga rencana pemerintahan kita harus menjadi negara yang kekuatan ekonominya paling tidak empat besar. Atau lima lah semacam ini. Aksyen. Harapannya seperti yang disampaikan oleh Romo Jonet, Ketua Komisi Komsos Kuskuat Bogor, bahwa para pegiat Komsos nantinya akan bisa memproduksi film dokumenter paroki mereka masing-masing. Atau film profil paroki mereka. Siapa bisa? Komsos! Komsos! Yes! 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 Terima kasih.